Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami terima kasih pertama-tama kita siapkan pen atau wajan kemudian kita panaskan minyak sedikit saja sekitar lima sendok makan setelah minyaknya sudah panas selanjutnya kita goreng ikan teri asin hingga kecoklatan sebelum digoreng terinya bisa dicuci terlebih dahulu ya di sini aku menggunakan cuma 20-30 gram ikan teri jika kurang bisa ditambah sesuai selera setelah sudah matang kecoklatan kemudian kita angkat dan kita tiriskan selanjutnya kita masukkan 12 siung bawang merah dan juga 6 siung bawang putih yang sudah kita potong-potong atau bisa kita iris tipis ya kemudian kita masukkan tiga batang serai dan juga enam lembar daun salam untuk daunnya bisa kita sobek-sobek setelah itu kita masukkan lima buah cabai merah yang sudah kita iris tipis memanjang seperti ini dan juga 10 buah cabai rawit kemudian kita masukkan dua lembar daun jeruk dan yang terakhir kita masukkan 100 gram petik kemudian bumbunya ini kita tumis sehingga harum tidak perlu sampai terlalu layu ya setelah sudah harum kemudian kita angkat selanjutnya kita siapkan panci Magikom kemudian kita masukkan 750 gram beras yang sudah dicuci bersih kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam 1 setengah sendok teh penyedap rasa atau kaldu jamur selanjutnya kita tuang 1200 mili air jadinya sekitar satu ruas jari ya atau bisa disesuaikan dengan beras masing-masing setelah itu kita aduk hingga garamnya ini larut kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi lalu kita masukkan juga ikan teri yang sudah kita goreng ya untuk ikan terinya ini kita sisihkan sedikit buat taburan nanti jika sudah matang selanjutnya kita masukkan panci ke dalam Magikom dan kita tekan tombol cooking kemudian tinggal kita tunggu hingga nasinya ini matang sambil menunggu nasi lewatnya matang di sini sudah aku siapkan tiga buah telur kemudian kita tambahkan setengah 5 sendok teh garam sedikit penyedap rasa dan kita masukkan juga irisan daun bawang kemudian kita kocok lepas hingga tercampur merata selanjutnya kita panaskan minyak goreng lalu ini aku akan menggoreng ayam terlebih dahulu ya hingga matang setelah sudah matang kemudian kita tiriskan selanjutnya kita goreng telurnya untuk minyak bisa kita kurangi goreng telurnya hingga matang setelah semua sudah siap ini untuk nasi lewatnya sudah matang ya selanjutnya kita aduk nasinya agar biar bumbunya tercampur merata kemudian kita tata nasi lewatnya dalam piring saji nah ini dia hasilnya ya bun ini nasinya harum banget ini akan aku coba saat makan gini lebih enak menggunakan tangan ya tapi jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu makan nasi lewat dengan sambal peti seperti ini enak banget nasinya ini enak banget ya bun rasanya pas enak pulen dan juga gurih aromanya juga sangat harum nah mudah banget ya bun cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-sep dapurnaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati